Beralih ke informasi lain, pemirsa seorang warga Australia ditangkap polisi karena membuka kelas orgasme berbiaya sekitar 8 juta rupiah di Giyanyar, Bali. Pelaku dibawa ke Polresta Giyanyar untuk diminta keterangan. Petugas imigrasi dan pasar mendatangi Villa Suara Sidi yang berlokasi di Desa Lontudu, Giyanyar, Bali yang diduga menjadi lokasi kelas orgasme oleh WNA asal Australia, Andrew Irvin Barnes. Andrew membuka kelas yang mengajarkan muridnya untuk mencapai kepuasan seksual atau orgasme dengan tarif 600 USD atau 8 juta rupiah. Namun kelas ini batal karena virali media sosial. Berkait dengan orang asing yaitu Andrew Barnes yang warga negara Australia melakukan praktek yang dinamakan Tantrik to Body Energy Orgasm Retreat. Nah ini sesuatu hal yang baru sebenarnya bagi kita. Tapi ini dilakukan oleh orang asing pada saat sekarang ini. Rencana akan dilakukan sebenarnya pada esok hari. Pihak Kemenkumham wilayah Bali masih menyelidiki praktek yang dilakukan warga asing ini dan bila terbukti melanggar hukum akan ditindak administrasi keimigrasian atau tindak pidana keimigrasian. Dari Denpasar, Bali, Aris Wianto, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!